Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya di channel Fadkur Hadi Barongan Salam satu hobi, salam satu rumpun, salam seduluran salawasi Alhamdulillah mudah-mudahan dulur-dulur KB Hari ini diparingi kesehatan, dipermudahkan segala urusannya Dipelancarkan rezekinya yang sakit cepat sembuh Amin Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembolangan tipis-tipis Hari ini ya, ini memang tidak ada kesengajaan bolangnya ya Tadi main ke rumah temen, memang rumah temennya ini ada disini ya Nah ini rumah temen saya Dan di belakang rumahnya ini Ini ada rumpun bambu ya Ini ada rumpun bambu Yang di belakang ya Di belakang saya ini rumpun bambunya Nanti akan saya cari tahu Ada keunikan apa yang ada di satu rumpun ini ya Yang baru mampir Subscriber atau youtuber yang selalu support channel saya ya Terima kasih Sudah tidak pakai lama-lama kita langsung gas kan Kita cari keunikan yang ada di belakang saya Oke siap Dan ini adalah satu penampakan rumpun yang ada di belakang temen rumah saya ya Disini juga ada Nah ini ada bambu yang masih muda Tapi sayangnya ini sudah dipotong ujungnya ya Memang disitu ada keunikan ruas pendeknya Oke kita geser ke sini Kita cari lagi Keunikan yang ada di dalam rumpun bambu ini Nah ini sudah terpotong ini ya Ini ada ruas pendek yang sudah terpotong ya Nah ini Oke kita tinggalkan Kita biarkan disini Kita work-work yang ada di dalam sini Kita cari Kita pentelengi Siapa tahu kita mendapatkan keunikan Atau gantung-gantungan yang bisa buat kunci ya Mantap ini sebenarnya Dilihat dari memang bambu Gak banyak kayak gini tuh potensi keunikannya itu Kalau saya Apa rasakan Saya lihat sendiri Yang sering Saya jumpai itu kebanyakan Pasti keluar yang unik-unik ya Oke Dan di dalam sini juga ada ini Apa ini ya Ini itu Ruas pendek Ruas pendek ini ya Ini itu ruas pendek Sayang ujungnya sudah dipotong sama warga Kelihatannya Atasnya itu dari rebung sudah dipanen ya Dibuat sayur itu Dibuat sayur mantap sekali Dan di sebelahnya ini Nah ini Juga ada ruas pendek Ruas pendek ini memiliki keunikan Naik ke atas ini ya Ini jalu ini ya Ini jalu Ini naik ke atas ini Ini sudah menyerupai jalu ya Sama yang dibawa ini Nah ini sudah mepet Ini merupakan jalu Ruas pendek ya Ruas pendek ya Keluar jalunya ini Oke Mantap Tapi enggak saya ambil Saya tinggalkan aja dulu Kita Cari Yang lain Oke Ini apa yang ada di bawah ini ya Kita Kuruk-kuruk disini Kita lihat dulu di atas Ada Apakah penampakan yang cantik Atau Yang esotik Lagi-lagi kan di pinggir sungai ini ya Ini di pinggir sungai Kita lihat Tengok-tengok ke atas dulu Dan di atas itu ada Sanggabuana ya Sanggabuana itu Yang sudah mengurak Ini tadi yang ada di bawah Saya penasaran ini Ini habis terbakar semua ini ya Ini habis terbakar semua ini 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 bambu petuk ini Nah ini bambu petuk ini ya Yang terbakar ini Petuk atau apa ini ya Kita lihat dulu Nah dan ternyata Bukan ini ya Ini bukan bambu petuk ini Ini Apa namanya Bambu yang di bawah Nah di bawahnya ini ya Oke Kita lihat yang Di sini Apa ini Saya melihat Ada penampakan kurung Kurung ini ya Ini kurung Nah itu kurung Kurungnya merapat sekali Ini bisa buat gantungan kunci Mantap ini ya Kurungnya ini mantap sekali Kurung sendiri Mempunyai filosofi bakar gaib ya Mantap yuk Itu dibuat gantungan itu Oke tapi kita Nggak saya ambil dulu ini Kita telusuri aja dulu ya Kita cari Tahu keunikan yang ada disini dulu Nanti kita ambil Dan disini Saya mendapatkan penampakan Ini cantik sekali Cantik cantik Kenapa saya bilang cantik itu Cantik berkali-kali ya Nah ini Ini ruas pendek Ini ruas pendek Ini ruas pendek ya Ruas pendek Ini Ini sudah Menyerupai belalai gajah ya Ini belalai gajah Tapi disini ada plusnya ini Nah ini Nah ini jalu ini Ini sudah naik ini ke atas ini Di tengah-tengah ini Ini di tengah-tengah ini Sudah keluarin ya Tapi sayangnya Masih Mudah banget ya Ini Terus Di sebelahnya sini juga ada Ini Sabdo lutut Ini Sabdo lutut ya Tapi sayangnya ini habis terbakar Kalau nggak salah ini ya Dan disana Itu ada Tumpang sari ya Sang legendaris ya Tumpang sari Sang legendaris Mantap sekali ini Nah ini Penampakannya Belalai gajah Oke kita Mau eksekusi yang Kurungnya aja ya Kita ambil Kurungnya Buat Bantungan itu Mantap sekali Kita Ini Tripodnya ini Saya odot dulu ya Biar Apa namanya Biar nanti Kelihatan Biar nanti Oh selamat menikmati 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 selamat menikmati